Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu di bawah lindungan ide Sangyang Widibase. Kita bergabung kembali dalam channel pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan topik materi hambatan dan tantangan mencapai moksa sesuai dengan zamannya era globalisasi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk materi inti, kita akan berdoa masing-masing mengambil sikap amusti karani. Berdoa mulai. Baik anak-anak, kita lanjut kepada materi pembelajaran. Anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan utama yang diciptakan oleh ide Sangyang Widibase karena dianegurahi Tripermane, yaitu Sabde, Bayu, dan Idab. Hal ini tertuang dalam kitab Sarasangus Cahaya yang berbunyi Manusia Sarwa Buteng Wartatate Ubae Be Aubeu Samawipang Ube Swee Wawakaraye. Artinya, di antara semua malu hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya, pahalanya menjadi manusia. Secara kodratik, kelahiran manusia dilengkapi dengan sifat reguni, yaitu tiga sifat utama yang terdiri dari Satuang Ketenangan, Raja Sentir Nangis, dan Tamas Lambat. Ketiga sifat utama ini, endaknya terjaga keseimbangan untuk tidak menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya Satriku, yaitu Namsu utama yang ada pada dari manusia. Yang terdiri dari Kama, yaitu Namsu, Loba, yaitu Tamak, Kroda, yaitu Pemarahan, Mada, yaitu Pemabukan, Moha, yaitu Kebingungan, dan Matsya, Irihati. Apabila kita memiliki sifat nafsu yang tinggi, nafsu akan jabatan, kemudian nafsu akan makanan yang terlalu tinggi. Ini adalah salah satu pemicu kita untuk kita tidak secepat itu mencapai sorga dan muksa, loba, tamak, atau rakus. Apalagi munculnya suatu kemarahan. Nah kemarahan atau kroda ini, kita dalam situasi yang tidak terkendali dan tidak stabil. Kalau sudah kemarahan muncul, maka apapun yang kita lakukan, apalagi kita menghadapi dosa yang diwasa, tentu tidak akan terfokus. Yang keempat ada Mada, Kemabukan. Apakah dengan cara mabuk kita bisa berhadapan dengan Tuhan? Tidak, jangankan kepada Tuhan. Kepada manusia pun kita tidak bisa berinteraksi. Karena kemabukan sudah menghantui atau ngerajai dalam diri manusia, maka manusia itu akan bingung. Bingung akan segala galanya, bingung menghadapi hidup, bingung tentang hidup-kehidupan. Kalau sudah bingung, apa yang bisa kita lakukan? Tentu tidak akan bisa melakukan apa-apa anak-anak. Kemudian yang ke enam, yaitu Matsarya, iri hati. Apakah iri hati itu baik? Tentu tidak. Iri hati akan menubuh kembangkan perilaku yang tidak baik dalam diri manusia. Ada tujuh macam sifat manusia secara kodratif dapat mengantarkan hidup manusia menjadi awidya, gelap, suram. Timire yang dikenal dengan isilah Sabtu Timire. Jadi Sabtu Timire ini juga merupakan hambatan kita mencapai moksa. Di zaman globalisasi ini, Sabtu Timire banyak sekali atau terkadang kita lupa bahwa kita itu tidak menyadari bahwa Sabtu Timire ini sudah mengendarah daging di dalam diri kita. Sabtu Timire itu terdiri dari kita gelap dengan kecantikan kita. Nah, itu disebut dengan surupa. Kadang orang bilang, eh kamu cantik. Kata cantik itu selalu terniam dalam pikiran kita. Sehingga kita mempunyai percaya diri yang terlalu berlebihan. Itu artinya kita masih keterikat dalam kehidupan duniawi. Begitu juga dengan yang kedua, bagian kedua dari Sabtu Timire yaitu dana, kekayaan. Kita memiliki harta yang berlebihan, kita lupa dengan diri kita. Bahwa kita itu, harta itu digunakan untuk berlihatnya. Tapi selama ini banyak orang yang menyalahi menggunakan hartanya adalah untuk berfoya-foya. Sabtu Timire yang ketiga yaitu guna kepandean. Orang pandai, itu kepandainya itu seharusnya dihiatnya kan kepada orang. Maka kepandean itu akan berguna. Namun di jaman globalisasi ini, orang pandai justru orangnya sombong. Jadi kesombongan inilah yang akan memicu terlambatnya kita mencapai luksa. Yang keempat adalah kulina, kerasa kebangsawananannya ini yang terlalu tinggi. Kemudian yang kelima, yawana atau keremajaan. Kita tidak bisa pungkiri. Di usia-usia, ibu bapak kalian sudah rambutnya sudah memutih, namun tetap disemir. Karena ingin tampil, tampil remaja atau tampil lebih muda lagi. Akhirnya kita lupa tujuan hidup kita itu sebenarnya apa. Kemudian yang keenam adalah surah. Surah ini minuman keras. Kalau kita sudah banyak minum, mabuk, tidak sadar, itu kita akan lupa diri. Apakah di dalam minuman keras itu tidak mengandung alkohol? Ya jelas, pasti mengandung alkohol. Karena di dalam minuman keras itu yang membuat kita lupa akan segala galanya. Tentu kalau sudah lupa segala galanya, bagaimana kita menghadapi desa yang diwasil dalam posisi lupa. Yang disebabkan dalam mengkonsumsi minuman keras terlalu banyak. Kemudian yang ketujuh adalah kasuran. Gelap dengan kemenangan. Gelap kemenangan ini artinya ketika kita meradakan suatu perlombaan. Kita memenangkan suatu perlombaan. Karena kemenangan itu berada dalam diri kita, seolah-olah kita itu merasa yang terbaik dari teman-teman yang kalah itu. Sehingga kita lupa pada diri kita itu bahwa kemenangan itu adalah tidak kekal. Untuk memperoleh kemenangan mudah, namun untuk mempertahankannya itu tidak sulit. Jadi demikianlah penjelasan ibu tentang Sabtu Timir. Dari dua pembahasan tadi, yaitu Sabtu Timir dan Satrifu, yang merupakan penghambat dan tantangan kita dalam mencapai Mosa sesuai dengan zamannya globalisasi, perlu sekali kita hindari. Nah bagaimana cara kita menghindari dua sifat tersebut yang selama ini sudah merajai jiwa kita, maka kita harus betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh sifat dan sikap mulia kita. Yaitu satu, jauhkan diri dari keterikatan material. Itu adalah mengupamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual. Karena menjadi manusia yang kreatif, rajin dan tekun, serta cekatan, bernapaskan keagamaan dan kemanusia dapat mengantarkan kita menuju kebahagiaan. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dari ibu dapat bermanfaat, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan salam para mesanti. Om Santi 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 Om